Saudara Gubernur Kalimantan Barat menyesalkan pihak yang memperolok dirinya secara etnis terkait cuitanya di Facebook perihal dukungannya dalam Pilpres. Dia meminta masyarakat lebih santun meskipun memiliki pilihan politik berbeda. Pada hari minggu lalu, media sosial Facebook dan Snapchat milik Gubernur Kalimantan Barat sempat heboh dibanjiri komentar masyarakat. Komentar tersebut terkait unggahan Sutarmiji mengenai kemarahan tim ses pendukung salah satu pasangan calon presiden. Mengenai pendidiban baliho di jalan protokol serta pendukungan orang nomor satu kalbar ini terhadap salah satu pasangan calon presiden. Sutarmiji menyampaikan jika masyarakat atau tokoh politik yang sebelumnya mendukung dirinya di Pilgub Kalbar namun sekarang berbeda pilihan di Pilpres untuk tetap santun. Sebab dirinya mensinergikan program pembangunan yang ada untuk mewujudkan visi dan misi dalam membangun Kalimantan Barat. Beda sebagai tim sukses, biasanya. Tapi, harus santun. Harus santun. Jangan boleh marah ketika orang calonnya main. Oke lah dulu pilih saya. Lalu tentu juga. Pilih saya, pemilih saya, pemilih saya. Sekarang saya, kan saya harus bicara kepentingan masyarakat Kalimantan Barat. Saya bicara sinergitas ke program pembangunan yang dibawa untuk mewujudkan visi-visi saya. Saya harus berhubungan. Semuanya saya lakukan untuk Kalimantan Barat, bukan untuk pribadi saya. Bukan untuk pribadi saya. Cuma ketika etnis saya diperolok, kemudian dihina, itu saya marah. Sutar Miji menyesalkan jika ada pihak yang menghina dan merendahkan secara pribadi maupun merendahkan kepala negara. Dia meminta jika menjadi tim sukses harus lebih dewasa dalam bersikap. Sebab menurutnya ada cara-cara dalam mensosialisasikan dukungan kepada calon. Hingga Senin siang, komentar pada unggahan tersebut telah mencapai lebih dari 3.000 komentar. Anugerah Ignasia, Kompas TV, Kalimantan Barat